Polres Sabah Surabaya, Jawa Timur meminta keterangan dua petugas keamanan perumahan Puri Kencana terkait insiden penembakan mobil milik seorang pejabat Pemkot Surabaya, Eri Cahyadi. Seorang pengusaha yang jadi terduga pelaku, sempat memberikan nomornya ke petugas keamanan untuk diserahkan ke Eri Cahyadi. Dari hasil pemeriksaan sementara saat reskrim Polres Sabah Surabaya terhadap dua satpam perumahan Puri Kencana, Karah, Surabaya. Kedua satpam mengaku usai menembak mobil Eri Cahyadi. Terduga pelaku yang merupakan pengusaha showroom mobil memberi nomor telepon yang disertai kalimat bernada ancaman. Selain memeriksa dua satpam, polisi juga kembali meminta keterangan Eri Cahyadi sebagai pemilik mobil. Eri Cahyadi mengaku mendapat 20 pertanyaan dari penyidik yang intinya terkait penembakan mobilnya. Eri Cahyadi mengaku kejadian ini membuat anggota keluarganya trauma. Biar karena nana, insya Allah sudah diproses sama penyidiknya, jadi insya Allah kita pasorakan sajalah kita ngikut ke aturannya aja. Jadi nanti ikut aja prosesnya di kepolisian. Kita juga akan menggali informasi-informasi dari pemilik kendaraan, korban dalam hal ini. Apakah korban pernah berhubungan dengan pelaku, hubungannya dalam bidang apa, sejauh apa. Apakah ada ancaman atau tidak, adakah kecewaan dan sebagainya. Tidak berhenti situ saja, kita akan dalami lagi ke pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan daripada korban maupun pekerjaan pelaku. Sebelumnya, mobil pribadi milik Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Surabaya, Eri Cahyadi, diberondong tembakan hingga mengalami pecah kaca di bagian belakang. Terduga pelaku berhasil ditangkap polisi bersama senjata api laras panjang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi, AI News melaporkan.